Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video ini saya akan mencoba berbagi kembali bagaimana cara menyusun dan menyampaikan kata sambutan sebenarnya pada video-video sebelumnya saya sudah pernah berbicara tentang bagaimana cara menyusun kata sambutan tetapi tidak dilengkapi dengan bagaimana cara menyampaikannya bagaimana cara mengutarakannya maka pada video ini saya akan bahas mulai dari bagaimana cara menyusun sampai dengan kemudian bagaimana cara melafalkannya atau bagaimana cara menyampaikannya baik teman-teman langsung saja tidak lama-lama tidak bertele-tele di layar teman-teman bisa melihat ada 3 bagian dalam menyampaikan kata sambutan bagian yang pertama pembukaan bagian kedua isi bagian ketiga penutup semuanya sama-sama pentingnya dan sama-sama harus dipelajari dan dipersiapkan sebelum menyampaikan kata sambutan baik dalam pembukaan dimulai dengan salam saya rasa teman-teman sudah hafal dan sudah mengerti bagaimana lafalnya yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya saja disini teman-teman perlu memperhatikan bagaimana cara menyampaikannya ingat salam ini teman-teman sudah mulai berbicara dengan audiens sudah mulai berbicara dengan khala yang ramai maka fokus teman-teman pun harus kepada audiens biasanya sering sekali orang menyampaikan kata sambutan ketika salam masih asik membenarkan mikrofon merapikan baju tengok atas tengok bawah ini tidak fokus kepada audiens bahkan bisa menyinggung audiens maka ketika teman-teman salam teman-teman harus benar-benar sudah mulai fokus kepada audiens baju teman-teman sudah rapi mikrofon sudah pasti benar-benar menyala semuanya sudah siap jadi ketika teman-teman salam teman-teman begitu meyakinkan dan terlihat berwibawa dan elegan setelah salam teman-teman menyampaikan mukaddimah mukaddimah ini teman-teman bisa menggunakan bahasa Arab atau bisa menggunakan bahasa Indonesia kalau bahasa Arab contoh singkatnya seperti ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah atau Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du atau Alhamdulillahibihi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du kalau teman-teman tidak hafal yang menggunakan bahasa Arab atau takut salah teman-teman gunakan saja yang bahasa Indonesia contohnya yang singkat bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah bersalawat kepada baginda nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad atau versi panjangnya biasanya para hadirin yang berbahagia mengawali perjumpaan kita pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat taufiq serta hidayahnya semata acara ini bisa kita ikuti bersama semoga acara ini bermanfaat buat kita semua amin Allahumma amin berikutnya salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam baginda nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam atau teman-teman bisa menggunakan versi atau redaksi yang lain setelah salam lalu mukaddimah disambung dengan penghormatan nah teman-teman penghormatan ini termasuk bagian yang terpenting dalam kata sambutan disini teman-teman jangan sampai salah menyebutkan nama gelar atau jabatan orang yang teman-teman hormati sebutkan mulai dari yang jabatannya paling tinggi atau teman-teman bisa bertanya kepada panitia yang paham atau teman-teman bisa bertanya kepada siapapun lah yang paham atau yang biasa mengerti bagaimana alur penyampaian kata penghormatan karena biasanya di tempat tertentu atau di acara tertentu yang dilihat bukan jabatannya tetapi yang dilihat pengaruhnya atau kepemilikan lembaganya dan lain sebagainya berikut saya berikan contoh bagaimana cara menyampaikan pembuka dalam kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah bersyalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad dari jombang ke Surabaya sehingga sebentar makan durian bagaimana kita tidak bahagia bisa bertemu dengan Bang Hotman yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren Tawirang Al-Mukarram Bapak Doktor Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid beserta Ibu Nyai Hajjah Faridah Salahuddin yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Selebritis Lawyer Pengacara 30 Miliar Pengacara Terbaik Se-Asia Tidak lain dan tidak bukan beliau Bapak Doktor Hotman Paris Huda PSHMH Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau yang kami hormati segenap keluarga besar pesantren Tawirang segenap keluarga besar Civitas Akademika Universitas Hasim Asari hadir disini rektor juga hadir wakil rektor dan direktur kami direktur di Pasca Sarjana beliau Doktor Sukardi dan yang kami hormati seluruh tamu undangan santriwan, santriwati mahasiswa-mahasiswi pesantren Tawirang yang berbahagia Baiklah teman-teman itulah tadi contoh bagaimana menyampaikan pembukaan kata sambutan kita beralih kepada bagaimana cara menyusun dan menyampaikan isi kata sambutan di layar teman-teman bisa melihat ada 4 poin ya yang pertama mengucapkan ucapan terima kasih yang kedua menyampaikan LIT latar belakang kegiatan isi kegiatan dan tujuan kegiatan yang ketiga harapan-harapan dan yang keempat permohonan maaf sebenarnya 4 hal ini tidak teman harus sampaikan secara urutan gitu ya atau tidak harus disampaikan semuanya cukup sampaikan apa yang kira-kira penting atau apa yang kira-kira menarik pada bagian ini teman-teman tidak usah ambil pusing ya jadi menyampaikan kata sambutan itu sebenarnya ya relax saja tidak perlu kemudian harus kaku teman-teman bingung bagaimana redaksinya bagaimana urutannya tidak dibuat relax saja dibuat santai saja kecuali kalau memang ada titipan yang harus disampaikan misalnya ketua lembaga atau ketua organisasi menitipkan ini tolong disampaikan nantinya ya teman-teman sampaikan tetapi kalau tidak ada hal yang penting ya sudah teman-teman buat santai saja sampaikan hal-hal yang mungkin menarik baik teman-teman saya perlihatkan sedikit contoh saya bagaimana saya menyampaikan isi kata sambutan berikut ini tidak lama tidak lama saya disini tugasnya sambutan Tuhan yang tua terima kasih dan permohonan maaf terima kasih pertama saya sampaikan kepada segenap Civitas Akademika Universitas Hasim Asari khusus Pasca Sarjana yang telah mendukung penuh acara ini dan yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hotman Paris Mutapaya SHMH kami menyiapkan acara ini mungkin 6-7 bulan yang lalu 6-7 bulan yang lalu dengan keterbatasan kami mungkin banyak yang bertanya bagaimana mungkin kami mengundang Bang Hotman pengacara 30 miliar jangankan untuk bayar beliau untuk bayar SPB kami tidak mampu kadang-kadang gitu tapi teman-teman saudara-saudara hadirin sekalian Bang Hotman pada acara ini 1% pun tidak mengambil keuntungan beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau beliau sepenuhnya ingin memberikan motivasi berbagi ilmu dan pengalaman bagaimana caranya menjadi pengacara yang handal dan profesional luar biasa tepuk tangan yang sekali lagi meriah untuk beliau dan yang pastinya tidak ada gading yang tak retak tidak ada manusia tanpa dosa tidak ada senyum tanpa tangis begitulah juga dengan acara ini banyak kekurangan di sana-sini kami panitia mohon maaf sebesar-besarnya baiklah teman-teman itulah tadi sedikit contoh bagaimana cara saya menyampaikan isi kata sambutan dan teman-teman bisa melihat bahwasannya di sambutan tersebut tidak terlalu begitu urut mulai dari ucapan terima kasih penyampaian latar belakang kegiatan isi kegiatan tujuan kegiatan harapan-harapan dan permohonan maaf tidak terlalu begitu urut dan tidak disampaikan semuanya karena menurut saya pribadi pada saat itu itulah yang penting dan menarik untuk disampaikan yang lain mungkin bisa disampaikan oleh sambutan dari ketua lembaga atau disampaikan oleh pematerinya langsung baik teman-teman yang terakhir adalah penutup untuk penutup ini gampang-gampang susah teman-teman karena kalau sudah terlanjur ngomong sudah terlanjur berbicara untuk menutup itu sulit maka teman-teman penting sekali menyusun tadi isi kata sambutan lalu teman-teman pastikan bagaimana kata penutupnya yang simple para hadirin yang berbahagia cukup sekian sambutan yang saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wallahul muafiq ila aku wa mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau teman-teman bisa menggunakan redaksi atau kata-kata penutup teman-teman terserah teman-teman yang penting itu sambutan ditutup jangan kemudian teman-teman bingung cara menutupnya baik teman-teman itulah tadi bagaimana cara menyusun dan menyampaikan isi kata sambutan dan perlu teman-teman ketahui bahwa apa yang tadi saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi selama ini dan sedikit saya membaca di internet kalau ada yang salah mohon diperbaiki yang benar monggo diikuti yang salah mohon jangan diikuti dan kalau bisa dibenarkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati